Ayah belum datang ya? Belum, jalan kayaknya I love my dad, I love my moma, I love my sister Halo sahabat de Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onsu Heran deh sama Onyu Suaranya gak pernah gak bagus Selalu bagus Good news bagi kalian yang tinggal di Jogja Dalam waktu dekat Onyu akan ke Jogja Ada om Mike Semua beres Disiapkan untuk Onyu Onyu tetap dipilih Sebagai bahan promosi Live jualan Jadi ada yang C.O.P. tapi Pengen dibikinin video Gitu sama Onyu Setelah diperkenalkan oleh Onyu Otomatis Para staff akan ikut terkenal Benar-benar bundanya luar biasa Mempersiapkan segala sesuatu Untuk Onyu Wow Lagu apa saja Suaranya itu bisa sebagus itu Si anak bujang Yang selalu Kuatir Akan ayahnya Serunya bisa Nanti ya Kalau Onyu sudah kuliah Pasti akan Seperti itu Lihat Mami ini aja Jawabannya ketus Enggak katanya Bagus Gemas Menurut Mimin Biasa saja sih Cakep kak Lucu Sama Mami Kita kasih diskon ya kakak Mati Diskon 10% Dicopot kan Mami ini langsung Copot Itu bandok kali Kepalanya Lafis lagi Diskon 10% Langsung kakak Reganya 529.000an aja nih Teramnya di 2 Maksud ya Maminnya belum beranjak Dari tempat live Onyu Masih pengen nemanin Onyu Terserah Terserah Orang lain mau bilang apa ya Onyu punya value Dia sangat spesial Ada banyak skill yang dimiliki Dan Onyu patut berbangga akan hal itu Kesimpulan pertama Onyu yang selalu khawatir akan ayahnya Jadi tadi malam itu Sebelum Onyu syuting Untuk salah satu program Di MOP Onyu menyempatkan Waktunya Untuk live Menyapa Para penggemar Pada saat live Onyu tiba-tiba Teringat akan Seseorang Seseorang yang begitu Spesial di hidup Onyu Yaitu Ayah Ruben Onsu Jadi ayahnya juga Menuju ke MOP Untuk syuting Program horor Tapi beda tema Padahal sebenarnya Ayahnya itu Tidak datang terlambat Dan sudah dalam perjalanan Menuju ke kantor MOP Tapi namanya Onyu Yang selalu khawatir akan ayah Langsung bertanya kepada staff Ayahku mana ya Kok belum datang Padahal ayahnya memang Setiap kali syuting Datangnya jam segitu Seperti tadi malam Tapi Onyu disini Menunjukkan rasa khawatirnya Yang begitu besar Kepada ayahnya Kemudian ada staff Yang merespon Ayahmu lagi dalam Perjalanan Onyu Sebentar lagi Akan tiba Dan pada saat live Juga Onyu sempat Mengungkapkan Perasaan Atau isi hatinya Tentang keluarganya I love my dad I love my mom I love my sister Rasa sayang Atau cinta Onyu Kepada keluarganya itu Itu sudah tidak Diragukan lagi Sebegitu besarnya Perasaan sayang Cinta Dari Onyu Cinta Full kasih sayang Dan sudah pasti Onyu akan melakukan Apapun Untuk keluarganya Yang kedua Padahal Onyu mau syuting Acara horror Staff live jualan Tetap mencari Onyu The power of veteran Putra Onsu Tidak diragukan lagi Kayak tarik Onyu Bagi para penonton Live jualan Sangatlah besar Penonton Terutama fans Hanya akan menonton Kalau ada Onyu disitu Penonton Terutama fans Hanya akan COP Kalau Onyu yang jualan Bahkan Mereka akan COP Kalau ada sesuatu Yang dilakukan oleh Onyu Untuk mereka Entah itu Tanda tangan Onyu Dan hal-hal yang mereka inginkan Seperti saat Onyu mau live Seperti saat Onyu sedang live Tiba-tiba ada staff Live jualan Menghampiri Onyu Maaf mengganggu waktunya Onyu Jadi ada penonton Atau pembeli Dari Malaysia Dia sudah COP Produk Tapi Dia minta syarat Disapa oleh Onyu Lewat sebuah video Dan Dengan senang hati With pleasure Onyu pun Meng-iakan Oke Onyu akan bikinin video Untuk penggemar yang tinggal di Malaysia Halo Salam kenal Semangat ya kerjanya Itu adalah Beberapa kata-kata yang di ucapkan Oleh Onyu Untuk penggemar yang ada di Malaysia Siapa sih yang gak bahagia Ketika disapa oleh idola kita Idola yang baik hati Idola yang humble Pasti bahagianya Double Yang ketiga Siapapun yang dekat dengan Onyu Pasti akan ikutan terkenal Dijamin Kasih tau Mimin Siapa staff MOP Maupun De Onsu Yang tidak terkenal Atau tidak dikenal oleh penggemar Setelah Diajak ngobrol Di story Oleh Onyu Semuanya langsung terkenal Seperti pada saat live Tiba-tiba ada salah satu staff MOP Yang bernama Angker Anggi Duduk di dekat Onyu Dan yang senang hati Onyu pun memperkenalkan staff tersebut Ini namanya Angker Anggi Salah satu staff Yang bekerja Di MOP Tiga Saya akan share informasinya kepada kalian Ketika Mimin sudah mendapatkan informasi yang jelas Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga De Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari keluarga De Onsu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya